Aduh, baru masuk kripto, langsung rugi 10 juta aja nih. Kripto itu mah skam! Sini-sini, aku kasih tau tips buat meminimalisir rugi kamu atau foto merah saat market crash. Jadi stay tune. Balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Kali ini aku bakal ngasih tau rahasia buat pemula biar nggak salah beli kripto dan tips buat meminimalisir kerugian pas market kripto lagi crash kayak gini. Tenang, tenang, tenang. Ini nggak perlu belajar trading banget kok. Cuma hitung-hitungan dikit dan klik tombol aja dan nggak perlu pusing. Oh ya, ini bukan saran finansial. Jadi tetap bertangg-jawab dengan keuangan masing-masing dan harus tetap dior. Penasaran apa aja caranya? Jadi tonton sampai habis video ini. Tapi sebelum aku kasih tau tipsnya, kita harus tetap update nih dengan keadaan market. Karena di dunia kripto dan investasi apapun, update berita bisa ngebantu kita untuk bikin analisis dan keputusan sesuai dengan trend yang sedang hype. Terakhir, Bitcoin kembali dump lagi dengan harga terbawahnya di harga 53 ribu dolar. Sekarang kita lihat arah gerak harga Bitcoin dari chartnya. Untuk menghindari distraksi volatilitas harga, kita lihat pakai time frame mingguan. Bitcoin terlihat udah membentuk pola double top. Pola ini muncul menandakan akan terjadi dump sampai support terkuatnya di 52 ribu dolar dan ini bisa berubah tergantung trend yang sedang beredar. Hal ini didukung dengan trigger market seperti CPI dan penjualan Bitcoin ke arah harga 53 ribu dolar sampai 52 ribu dolar. Kalau market unlock kayak gini, gimana mau cuannya? Pertama ada staking kripto. Yang di mana staking ini mirip kayak deposito. Kamu nyimpen kripto dalam jangka waktu tertentu, lalu kamu dapat imbalannya. Sekarang udah banyak exchange yang menyediakan fitur staking ini dengan metode bagi hasil. Tapi kalau kamu nggak mau potongan yang besar, bisa aja kamu staking di platform-platform DeFi. Ada juga beberapa platform DeFi yang kasih add drop ke stakers, contohnya ekosistem Blast atau Calestia kemarin. Tips kedua, ini sedikit berisiko. Ada borrow dan lending atau bisa kita kenal sebagai simpan pinjam. Kebanyakan layanan borrow and lending ini adanya di platform DeFi. Jarang exchange menjadikan fitur ini. Nah, ketika kita mendepositkan token, tentu kita bakal dapetin yang namanya bunga. Nggak cuma itu, kita juga bisa meminjam coin yang kita mau untuk diputerin ke platform DeFi yang lain. Kenapa sih? Nggak langsung beli aja kalau kayak gitu. Nah gini, misal kalau kita punya stablecoin, terus kita pakai stablecoin itu buat beli kripto tertentu, berarti kita udah nggak pegang stablecoin itu lagi. Sedangkan kalau pinjam, stablecoin kita masih ada, tapi kita jadi jaminan yang harus ditebus. Nah, coin yang kita pinjam itu bisa kita puterin lagi di protokol DeFi lainnya yang ngasih bunga lebih besar untuk nebus coin awal kita. Dari sini, cuan yang didapetin bisa jadi lebih besar. Cara ini juga bisa dilakukan buat add drop hunter atau mendapatkan coin dari DeFi yang berpotensi ada add drop. Contohnya kemarin ada Camino Finance yang meng-air drop user yang meminjamkan atau meminjam coin dari platform mereka. Nah, tips terakhir ini, ikut Launchpad. Singkatnya, Launchpad adalah platform untuk mempromosikan coin baru yang bertujuan untuk mendapatkan pendanaan dari publik yang nantinya publik ini bisa dapat reward berupa token yang dibeli tersebut. Jadi, proyek yang menuncurkan tokennya di Launchpad mengharuskan user untuk menaruh atau mendepositkan sebuah coin tertentu dan bagi yang ikut akan di reward coin project tersebut. Cara yang ketiga ini lebih gampang dan relatif lebih aman karena udah ada kepastian karena mendapatkan airdrop, caranya gampang banget cuma mendepositkan coin atau hold coin di suatu ekosistem. Contohnya ada Zeb Launchpad yang merupakan Launchpad di ekosistem layer 2 Ethereum Blast. Nah, Zeb ini lagi ada proyek yang namanya Zeb Giga Drops yang udah masuk chapter terakhirnya. Jadi, beruang garap proyeknya karena tinggal 1 minggu lagi. Kamu cuma perlu ngerjain tax yang ada untuk dapetin Zeb XP, contohnya follow social media, masuk Discord, dan ikut Launchpad proyek lainnya di platform Zeb. Ini menguntungkan user banget karena selagi kita untung dengan airdrop lainnya di Launchpad proyek yang ada di Zeb, kita juga bisa berkesempatan dapet airdrop token Zeb. Karena ada lebih dari 20 proyek di Zeb Giga Drops, kalau di total-total, rewardnya bisa lebih dari 500 ribu dolar atau setara dengan 8 miliar rupiah lebih. Kamu juga bisa share kode kamu ke teman-teman kamu buat dapetin poin tambahan. Buat yang mau kepoin proyeknya, cek social media mereka di kolom komentar ya. Soalnya Zeb ini kabarnya bakal ngeluarin proyek serupa ke depannya. Jadi, kita udah bisa cicil Zeb XP-nya dari sekarang buat garapan airdrop selanjutnya. Gimana nih tipsnya? Ada yang ketinggalan nggak? Buat para suhu, bisa dong para pemula ini sharing di kolom komentar? Tiga cara ini menurut kita yang retip lebih mudah dan aman dari volatilitas market buat pemula. Cara ini juga bisa dipraktekkan buat kamu yang udah beli koin tapi keburu turun. Bisa nih pakai token dan koinnya daripada di cut loss dan kamu malah rugi. Mending dilipatkan rakan. Oh iya, jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat karena dikonvestasi Semua Bisa Kripto!